Bukannya gak ada gimmick, maksudnya gini, kalau mereka bikin, karena kan aku gak pernah lihat secara langsung masalah kayak setiap ada konten baru gitu, misalnya dari pihak Asanti atau Aureo bikin konten-konten baru, kita gak pernah setiap saat tahu gitu. Jadi kalau memang katanya ditanyain, kalau ada gimmick, kata-kata, justru sih kita gak tahu, kita cuma ingin, cuma kita hanya tahu masalah kalau yang ditanya, gimana rencana pernikahan, jadi apa enggak gitu, atau mau kapan gitu, itu memang belum mendorongan, itu dia karena belum mendorongan, gak bisa dibilang udah pasti atau enggak, kayaknya sih, ya apa ya, kalau tahun ini, karena ya keadaannya susah ya, kalau bikin design juga susah. Orang masih corona, masih banyak, masih kita lockdown kayak gini gitu, jadi belum bisa ngomongin apa-apa dulu sih, enggak, kita gak ngebahas itu sih. Aku jujur aja gak tahu, gak tahu ya, untuk masalah itu ya, karena kan enak, mau saya ikut campur untuk masalah dapur mereka ya, jujur aku enggak bisa komentar kalau untuk masalah itu, karena enggak enak juga mau nanya-nanya gitu, Walaupun memang tahu juga, yaudah, yang penting baik-baik aja sih, gak ada masalah, intinya sih, intinya kan pengennya semuanya, apa ya, aman ya, maksudnya semuanya sekur, gitu, maksudnya semuanya juga gak ada masalah, maksudnya baik-baik aja. Ya, kalau kemarin-kemarin misalnya ada miskom atau apa, namanya anak, namanya anak sama ibu wajar lah, gitu, ada miskom, gitu, cuman kan, kayaknya udah kembali normal lagi, udah baik-baik aja gitu, intinya sih, Yang aku tahu sih, udah gak dipertanjang masalahnya, ya, baik-baik aja. Ya, kalau support, pasti selalu support, ya kalau untuk masalah support, ya, tapi ya keluarga mah dari keluarga, dari keluarga Shanti, kan aku kan dari keluarga Shanti, ya, Always selalu support, selalu doa untuk mereka semua, karena biar bagaimanapun kan mereka ini ponakan aku, gitu, jadi kalau pun ada yang sedih, ada yang ngelukain dia, atau ada yang, kita pasti tahu, gitu, Maksudnya, ya, kita juga berusaha untuk bisa ngasih, ya, bisa ngasih nasihat, mungkin mereka juga kalau mau curhat, mau nanya-nanya mengenai apa, ya, kalau kita bisa jawab, kita pasti jawab, gitu. Ya, intinya, itu sih, ya, curhat masalah yang tidak diluar dari kontennya mereka, ya, maksudnya, secara, kalau misalnya ini kayak, oke, kalau mau nikah, misalnya nih, mau nikah, ada rencana menikah, gimana nih, nanti persiapannya, ya, persiapan ini ya simpel ya, kalau mau punya anak banyak, gitu-gitu kan, Kemarin kan, kemarin kan sempat-sempat kita goda-godain, gitu, waduh, kalau jadi ini pasti bakalan, ini loh, bakalan punya anak banyak, gitu-gitu kan, gitu, terus ya, aku lucu-lucuan aja, kita tetap tawa, gitu loh, Ah, iya nih, bun, gitu ya, kalau misalnya aku punya anak, gimana ya, anak banyak, aduh, kepikiran nih, gini-gini, gitu, ya, ke situ sih, arahnya nggak ada yang lebih dari yang, misalnya, digoda-godain, kadang-kadang kita iseng juga, kadang-kadang kan, Pengen, pengen menikah muda, emlang udah cicit-citanya sih, pengen menikah muda, pengennya, itu kalau punya anak, nggak bisa, ya, biasanya kalau udah anak, udah gede, nggak bisa lama-lama, oke, udah, ya, terima kasih, Sub indo by broth3rmax